Intro Aksi unjuk rasa pedagang di kawasan banjir Kanal Timur, Duran Sawit, Jakarta Timur diwarnai kericuhan. Terjadi aksi adu mulut saat petugas hendak membubarkan aksi demo yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kerumunan. Dalam aksinya, para pedagang meminta agar pemerintah membuka kembali akses banjir Kanal Timur yang kini tengah ditutup menggunakan barier sehingga pedagang tidak dapat berjualan. Ironisnya, sejumlah anak-anak diikut sertakan dalam mengikuti aksi demo. Saat unjuk rasa, para pedagang dilengkapi dengan alat peraga keranda mayat dan sejumlah poster berisi tuntutan. Pedagang berharap Pemprov DKI Jakarta kembali membuka akses jalan banjir Kanal Timur sehingga para pedagang dapat kembali berjualan untuk kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari. Sempat terjadi kerucuhan saat petugas kepolisian hendak membubarkan aksi unjuk rasa. Sejumlah pedagang yang didominasi oleh wanita melakukan protes terhadap petugas. Selain itu, peserta unjuk rasa juga langsung diminta untuk menjalani rapid test. Pedagang yang mengikuti rapid test dibawa ke Mapo Restro Jakarta Timur untuk mendapatkan hasil rapid. Ya, ini dalam rangka menyurahkan aspirasi rekan-rekan pejuang ekonomi kerakyatan ya. Hari ini dari tanggal 31 Desember, ekonomi rakyat menjadi lumpuh di kawasan banjir Kanal Timur dikarenakan adanya blokade. Nah, aspirasi ini merupakan bentuk kekecewaan teman-teman pedagang ya. Dalam rangka aksi diam, terus ada diartikal tadi, matinya keadilan. Sementara kita ketahui bersama bahwasannya UKM atau PKL ini diatur dalam menang-undang lewat peraturan Presiden 125 tahun 2012, kemudian ada peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2015 yang mana isinya tentang penataan dan pemberdayaan bagian 65. Nah, terkait dengan PSBB, kami dan teman-teman pedagang semua kooperatif melakukan pertama, protokol kesehatan. Selama masa PSBB, seluruh pelaku usaha ekonomi kecil ini melakukan standar protokol kesehatan. Baik dengan sesama pedagang maupun anjuran terhadap para pengunjung atau customer. Yang kedua, untuk keterdiban umumnya, teman-teman di sini punya satgas. Teman-teman di sini mengaturkan keterdiban umumnya, lalinnya, dan seterusnya. Seperti itu, Mas. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan. Terima kasih telah menonton!